Pemirsa MTV News, dimanapun Anda berada Provinsi Aceh Anggota DPR RI Komisi 5, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, PKB Dapil Aceh 2, Haji Ruslan M. Daud SE Kembali kunjungan kerja ke 6 Dapil Sekabupaten Biren Kungker anggota DPR RI Fraksi PKB itu dalam rangka penyampaian kepada masyarakat 6 daerah pemilihan Sekabupaten Biren Maksud untuk capaian program kerja dan silaturahmi dengan aparatur gampong Politisi PKB Haji Ruslan M. Daud SE, hal kungker di Kabupaten Biren Kungker tersebut diakhiri di Kecamatan Gandapura, Kuta Blang dan Makmur Yang berpusat di Desa Cotmane, Kecamatan Gandapura, Biren Kamis tanggal 21 Juli tahun 2022 Pantoan reporter MTV News, pada kesempatan tersebut Haji Ruslan M. Daud, HRD, yang dikenal dekat para ulama karismatik Aceh Ia mengatakan turun ke 6 Dapil Sekabupaten Biren Guna menampung sejumlah aspirasi masyarakat Serta meninjau sejumlah infrastruktur yang belum terbangun Sebelumnya, HRD dan timnya Juga silaturahmi dengan aparatur desa, tokoh dan masyarakat di sejumlah kecamatan HRD, saat diwawancara reporter MTV News Ia kunjungan kerja di Kabupaten Biren ini Untuk menyerap dan menampung aspirasi masyarakat sesuai amanah dan undang-undang Kota Lesmame 500, Kota Langsa 500, Kota Apuikun Aceh Deming 7,000 Dan juga Bandar Meriah dan juga Kakengan Maka yang paling lewakan Dari 10,000 yang sudah, yang sudah, maksudnya sudah berkata Karir ke iklannya lebih kurang ke 7 Dapil Sekian Bermakna nak tahap yang terakhir 2 Dapil Sekian untuk tahun ini Nah untuk tahun 2023, kalau memang Allah Dari sini kita akan menampung seluruh keluhan dan aspirasi masyarakat Dan ini merupakan tugas kami di DPR RI Saat ini untuk selanjutnya akan membahas dengan mitra kerja dari kementerian terkait Terang Bupati Biren periode tahun 2011 sampai tahun 2017 Lanjut politisi PKB Hal ini sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah dipercayakan padanya di Komisi V Yang membidangi infrastruktur, termasuk program fisik Berupa jalan, jembatan, saluran, serta sejumlah infrastruktur lainnya Tutur HRD Reporter MTV News saat mewawancarai tokoh masyarakat ini yang menyebutkan Tapi yang sebenarnya betul-betul panitia yang mengetahui Tapi yang pasti semua yang haripan ini Sangat merasa bergirai baik di dalam tempat-tempat masyarakat Atau di dalam masyarakat bawah Mereka sangat merindukan sebenarnya untuk RNI Jadi tahun 2024 nanti Apakah ada masyarakat antusian untuk jadi nomor satu di Biren Saya kira masyarakat di Biren semuanya sudah sangat kenal Dengan Bapak Kadir Islam Siapa beliau Artinya umumnya masyarakat sangat puas Atas ketemimpinannya 5 tahun yang lalu Maka masyarakat masih sangat menginginkan Bapak Kadir Islam Untuk memimpin Biren ke depan Umumnya Tapi Kalau memang Ketimbangan Bapak Kadir Islam sendiri Apakah lebih menguntungkan masyarakat Kalau beliau di Biren Beliau di Jakarta Dan itu diserah karena masyarakat Beliau sendiri Karena Bapak Kadir Islam ini Selalu orang yang ingin membuat yang terbaik untuk masyarakat Jadi dimanapun beliau Beliau hanya berpikir Apa dan bagaimana melakukan yang terbaik untuk masyarakat Saya kira walaupun masyarakat Biren menginginkan Teguh Haji Uflan Beliau tentu Teguh Haji Uflan mahu jadi depan di Biren Karena beliau pun ya Bagi mengandung sendiri Mana yang lebih menguntungkan untuk masyarakat Baik Baik Terima kasih yang terang yang kejirat nyolo tayang pada kukuci nyolaknya juknis dan juklak yang telah ditetapkan oleh pemerintah hari ini layakhan oleh pemerintah yang terima PNT cipakah tak balongnya nyolo pernah lebih pimpinir pernah dikubat dari Beren, Bawardi melaporkan Terima kasih telah menonton!